Intro Halo selamat pagi saat ini Anda menyaksikan berita Banten bersama saya Rusdi Maulana Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini Korupsi pembangunan pasar Asda 2 Cilegon ditetapkan tersangka Tidak bisa berenang bocah hanyut di sungai Tabrak kakek tua pelaku tabrak lari di Hakimi Masa TB Dikrim Maulawardana yang saat ini menjabat sebagai asisten daerah 2 kota Cilegon Ditetapkan tersangka korupsi pembangunan pasar rakyat Gerogol tahun anggaran 2018 Kasus tersebut terjadi saat tersangka menjabat sebagai kepala dinas perdagangan dan perindustrian kota Cilegon Kejari Cilegon menetapkan dua tersangka berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang cukup Kasus ini berasal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN Yang salah satu sasarannya adalah terbangunnya 5.000 pasar dari tahun 2015 hingga 2019 di seluruh Indonesia Pembangunan pasar 2015 sampai 2019 merupakan program Jokowi Pemkot mendapatkan anggaran 2 miliar rupiah untuk membangun pasar rakyat di daerah Gerogol kota Cilegon Namun untuk mendapatkan alokasi DAK fisik penukasan tersebut Tersangka dikri yang saat itu menjabat sebagai kadis perindah kota Cilegon Mengajukan pengusulan alokasi dana kepada Kementerian Perdagangan RI tanpa ada studi kelayakan Kota Cilegon sendiri pada tahun 2018 itu salah satunya ada mendapatkan alokasi untuk pembangunan pasar rakyat Gerogol Dengan alokasi sebesar 2 miliar rupiah Dimana untuk mendapatkan alokasi DAK fisik penugasan tersebut Tersangka TDM dalam jabatannya selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Telah mengajukan proses perencanaan permohonan pengusulan alokasi dana kepada Kementerian Perdagangan Tanpa adanya studi kelayakan Dan tidak sesuai dengan ketentuan teknis pembangunan pasar rakyat Perugian yang ditaksir oleh penyidik adalah sebesar Rp 966.707.011 Selain Tubagus Dikri, Kejari Cilegon juga menetapkan tersangka yakni BA Selaku pejabat membuat komitmen dan pihak swasta inisial SES Ketika tersangka akan ditahan selama 20 hari di rutan kelas 2 Acerang Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mempermudah penyidikan lanjutan oleh Kejari Cilegon Ariel Maranus dan Ghanis Bungsu melaporkan dari Kota Cilegon Diduga tidak bisa berendang Seorang bocah hanyut dikali Taman Bangu, Kelurahan Curang, Bangu Barat Kejamatan Pondok Arentangkerang Selatan Korban bernama Rizki Andi Putra Azami Diketahui sedang bermain di sekitar sungai bersama teman-temannya Peristiwa bermula saat korban dan satu orang temannya bermain di pinggir kali Taman Bangu Melihat temannya menceburkan diri ke kali, korban pun mengikutinya Namun naas korban justru langsung tenggelam dan hanyut terbawa arus Teman korban yang berusaha menolong tidak bisa berbuat banyak Hingga naik ke permukaan dan meminta pertolongan kepada warga sekitar Tim SAR gabungan pun langsung dikerahkan untuk mencari korban dengan menggunakan perahu karet Informasi dari LKP, korban tadinya berenang dengan dua orang Dua orang, kemudian dia posisi berenang, kemudian satu orang lepas dari genggaman Kemudian satu orangnya selamat Tapi yang satu korban ini hanyut begitu saja Petugas menghibau masyarakat agar berhati-hati saat beraktifitas di sekitar sungai Karena debit air sedang naik Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan 12 korban kecelakaan jatuhnya bus di kawasan wisata Gucci, Tegal, Jawa Tengah Masih menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Pamulang, Kota Tangerang Selatan Yang berlokasi di Jalan Raya, Pajajaran Dari 12 pasien yang saat ini masih menjalani rawat inap Lima di antaranya telah menjalani operasi bedah tulang Sedangkan dua pasien lainnya masih menjalani observasi sebelum dilakukan tindakan Menurut pihak rumah sakit, kondisi seluruh pasien saat ini membaik Bahkan satu pasien saat ini diizinkan untuk pulang Jumlah pasien korban kecelakaan bus yang dirawat di Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan Bertambah satu orang yang merupakan rujukan dari Rumah Sakit Umum Serpong Utara Sampai saat ini sudah ada lima orang pasien yang sudah dilakukan tindakan atau operasi Dan selebihnya masih ada observasi Dan Alhamdulillah satu orang rencana pulang hari ini Untuk perkembangannya bu, bagi pasien-pasien lainnya bu, apakah cenderung membaik atau seperti itu? Oh iya, cenderung semua pasien insya Allah stabil Tetap dalam pengawasan dokter spesialis kami Kecelakaan yang terjadi pada hari minggu kemarin terjadi di objek wisata Gucci, Tegal, Jawa Tengah Dua penumpang meninggal dunia, sementara 23 penumpang mengalami luka berat Aril Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan Jaser Harja memberikan santunan kepada ahli waris dua korban kecelakaan bus yang terjadi di Gucci, Tegal, Jawa Tengah Santunan diberikan kepada keluarga Majabin Sitem dan Ibin Mukorobin di kediamannya masing-masing di kota Tangerang Selatan Wali kota Tangerang Selatan juga ikut mendampingi dan berharap bantuan tersebut bisa digunakan sebaik-baiknya Wali kota juga membantah informasi penyebab jatuhnya bus akibat rem tangan yang dimainkan oleh anak kecil Hal ini berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian Jadi penjelasan dari Kapolres itu tidak ada anak kecil yang melepaskan rem tangan Ada anak kecil disitu tapi dipangku sama ibunya kok Itu saya jelas mendapatkan penjelasan dari Pak Kapolres Jadi masih dalam penyelidikan Kapolres secara teknis apa yang menyebabkan Apakah kelalaian manusia, human error atau kelalaian teknis Ini yang masih dalam penyelidikan Pak Kapolres Tapi yang pasti tidak ada anak kecil yang melepaskan rem tangan Jasar Harja memberikan santunan kepada ahli waris kedua korban meninggal dunia Masing-masing sekitar 50 juta rupiah Dan untuk korban luka sebesar 20 juta rupiah Bahwa bagi ahli waris penumpang yang meninggal dunia Itu mendapatkan santunan sebesar 50 juta Pak Jadi bagi penumpang yang mengalami kecelakaan dan kemudian meninggal dunia Bagi ahli warisnya mendapatkan santunan 50 juta Pak Dan bagi penumpang yang luka-luka Penumpang akutan rupiah yang luka-luka mendapatkan santunan Luka-luka Pak Biaya perawatan di rumah sakit sebesar maksimal 20 juta Pak Sementara itu hingga kini masih terdapat dua korban kritis Yang menjalani perawatan di rumah sakit umum Susilo, Selawi, Tegal Dan puluhan korban lainnya menjalani perawatan Di dua rumah sakit kota Tangerang Selatan Ariel Maranus dan Syabudi Natar melaporkan dari Tangerang Selatan Terima kasih telah menonton!